Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang bijaksana akan bergembira dalam kewaspadaan dan bergembira dalam praktek para Arya. Orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat dan selalu bersungguh-sungguh, pada akhirnya mencapai kebebasan mutlak. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan damal dan selalu waspada. Maka kebahagiaannya akan bertambah. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggalamkan oleh banjir. Orang dungu yang berpengertian dangkal, terlena dalam kelengahan, sebaliknya orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan, seperti menjaga harta yang paling berharga. Jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat pada kesenangan-kesenangan indriya, orang yang waspada dan rajin bersamadi akan memperoleh kebahagiaan sejati. Bila mana orang bijaksana telah mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, maka ia akan bebas dari kesedihan, seakan memanjat penara kebijaksanaan, dan memandang orang-orang yang menderita di sekelilingnya. Seperti seseorang yang berdiri di atas gunung, memandang mereka yang berada di bawah. Waspada di antara yang lengah, berjaga di antara yang tertidur, orang bijaksana akan maju terus. Bagaikan seekor kuda yang tangkas berlari meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya. Dengan menyempurnakan kewaspadaan, Dewa Saka dapat mencapai tingkat pemimpin di antara para dewa. Sesungguhnya, kewaspadaan itu akan selalu dipuji dan kelengahan akan selalu dicelah. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan, akan maju terus membakar semua rintangan batin. Bagaikan api membakar kayu, baik yang besar maupun yang kecil. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan dan melihat bahaya dalam kelengahan, tak akan terperosok lagi. Ia sudah berada di ambang pintu nibbana. Kewaspadaan adalah jalan menuju kegekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang bijaksana akan bergembira dalam kewaspadaan, dan bergembira dalam praktek para Arya. Orang bijaksana yang tekut bersamadi, hidup bersemangat dan selalu bersungguh-sungguh, pada akhirnya mencapai kebebasan mutlak. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma dan selalu waspada. Maka kebahagiaannya akan bertambah. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggalamkan oleh banjir. Orang dungu yang berpengertian dangkal, terlena dalam kelengahan, sebaliknya orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan, Jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat pada kesenangan-kesenangan indriya, orang yang waspada dan rajin bersamadi akan memperoleh kebahagiaan sejati. Bila mana orang bijaksana telah mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, Maka ia akan bebas dari kesedihan, seakan memanjat penara kebijaksanaan, dan memandang orang-orang yang menderita di sekelilingnya, Seperti seseorang yang berdiri di atas gunung memandang mereka yang berada di bawah. Waspada di antara yang lengah, berjaga di antara yang tertidur, orang bijaksana akan maju terus. Bagaikan seekor kuda yang tangkas berlari meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya. Dengan menyempurnakan kewaspadaan, Dewa Saka dapat mencapai tingkat pemimpin di antara para Dewa. Sesungguhnya, kewaspadaan itu akan selalu dipuji dan kelengahan akan selalu dicelah. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan, akan maju terus membakar semua rintangan batik. Bagaikan api membakar kayu, baik yang besar maupun yang kecil. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan, dan melihat bahaya dalam kelengahan, tak akan terperosok lagi. Ia sudah berada di ambang pintu Nibana. Kewaspadaan adalah jalan menuju kegekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang bijaksana akan bergembira dalam kewaspadaan, dan bergembira dalam praktek para Arya. Orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat dan selalu bersungguh-sungguh, pada akhirnya mencapai kebebasan mutlak. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan damal dan selalu waspada. Maka kebahagiaannya akan bertambah. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggalamkan oleh banjir. Orang dungu yang berpengertian dangkal, terlena dalam kelengahan, sebaliknya orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan, seperti menjaga harta yang paling berharga. Jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat pada kesenangan-kesenangan indriya, orang yang waspada dan rajin bersamadi akan memperoleh kebahagiaan sejati. Bila mana orang bijaksana telah mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, maka ia akan bebas dari kesedihan, seakan memanjat penara kebijaksanaan, dan memandang orang-orang yang menderita di sekelilingnya. Seperti seseorang yang berdiri di atas gunung, memandang mereka yang berada di bawah. Waspada di antara yang lengah, berjaga di antara yang tertidur, orang bijaksana akan maju terus. Bagaikan seekor kuda yang tangkas berlari meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya. Dengan menyempurnakan kewaspadaan, Dewa Saka dapat mencapai tingkat pemimpin di antara para Dewa. Sesungguhnya, kewaspadaan itu akan selalu dipuji dan kelengahan akan selalu dicelah. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan, akan maju terus membakar semua rintangan batin. Bagaikan api membakar kayu, baik yang besar maupun yang kecil. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan, dan melihat bahaya dalam kelengahan, tak akan terperosok lagi. Ia sudah berada di ambang pintu nibbana. Kewaspadaan adalah jalan menuju kegekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang bijaksana akan bergembira dalam kewaspadaan, dan bergembira dalam praktek para Arya. Orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat dan selalu bersungguh-sungguh, pada akhirnya mencapai kebebasan mutlak. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dama dan selalu waspada. Maka kebahagiaannya akan bertambah. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, Hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggalamkan oleh banjir. Orang dungu yang berpengertian dangkal, terlena dalam kelengahan, sebaliknya orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan, seperti menjaga harta yang paling berharga. Jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat pada kesenangan-kesenangan indriya. Orang yang waspada dan rajin bersamadi akan memperoleh kebahagiaan sejati. Bila mana orang bijaksana telah mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, Maka ia akan bebas dari kesedihan, seakan memanjat penara kebijaksanaan, dan memandang orang-orang yang menderita di sekelilingnya, seperti seseorang yang berdiri di atas gunung memandang mereka yang berada di bawah. Waspada di antara yang lengah, berjaga di antara yang tertidur, orang bijaksana akan maju terus. Bagaikan seekor kuda yang tangkas berlari meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya. Dengan menyempurnakan kewaspadaan, Dewa Saka dapat mencapai tingkat pemimpin di antara para dewa. Sesungguhnya, kewaspadaan itu akan selalu dipuji, dan kelengahan akan selalu dicelah. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan, dan melihat bahaya dalam kelengahan, akan maju terus membakar semua rintangan batin, bagaikan api membakar kayu, baik yang besar maupun yang kecil. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan, dan melihat bahaya dalam kelengahan, tak akan terperosok lagi. Ia sudah berada di ambang pintu Nibana. Kewaspadaan adalah jalan menuju kegekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang bijaksana akan bergembira dalam kewaspadaan, dan bergembira dalam praktek para Arya. Orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat dan selalu bersungguh-sungguh, pada akhirnya mencapai kebebasan mutlak. Orang yang penuh semangat selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan damal dan selalu waspada. Maka kebahagiaannya akan bertambah. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana, membuat pulau bagi dirinya sendiri, yang tidak dapat ditenggalamkan oleh banjir. Orang dungu yang berpengertian dangkal, terlena dalam kelengahan, sebaliknya, orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan, seperti menjaga harta yang paling berharga. Jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat pada kesenangan-kesenangan indriya. Orang yang waspada dan rajin bersamadi, akan memperoleh kebahagiaan sejati. Bila mana orang bijaksana telah mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, maka ia akan bebas dari kesedihan, seakan memanjat menara kebijaksanaan, dan memandang orang-orang yang menderita di sekelilingnya, seperti seseorang yang berdiri di atas gunung, memandang mereka yang berada di bawah. Waspada di antara yang lengah, berjaga di antara yang tertidur, orang bijaksana akan maju terus. Bagaikan seekor kuda yang tangkas berlari, meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya. Dengan menyempurnakan kewaspadaan, Dewa Saka dapat mencapai tingkat pemimpin di antara para dewa. Sesungguhnya, kewaspadaan itu akan selalu dipuji, dan kelengahan akan selalu dicelah. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan, dan melihat bahaya dalam kelengahan, akan maju terus membakar semua rintangan batin. Bagaikan api membakar kayu, baik yang besar maupun yang kecil. Seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan, dan melihat bahaya dalam kelengahan, tak akan terperosok lagi. Ia sudah berada di ambang pintu Nibana.